saya juga mungkin Pak Anofran, ada beberapa hal yang dari tahun kemarin, ini saya terus terang saja, ketinggalan informasi dari Pilcik, padahal ini kegiatan PMB 2020 yang baru saja dilaksanakan. Harapannya adalah bahwa tahun ini jauh lebih baik, karena Pak Anofran dengan Pak Sahrial sudah mendesain sedemikian rupa, kegiatan PMB ini adalah kegiatan yang disetarakan dengan 20 SKS. Jadi kegiatannya bukan hanya lolos setelah diepolasi lolos, kemudian ada tantangan kontrak seperti tahun berikutnya, kemudian Anda jalan tanpa ada apa-apanya. Tapi tahun ini setiap kegiatan tahapan-tahapan dimulai dari hari ini, kegiatan hari ini yang hadir ini adalah berpotensi untuk mengikuti tahapan berikutnya. Jadi tahapan-tahapan ini harapannya adalah ketika selesai, itu Anda bisa direkognisi menjadi kegiatan 20 SKS. Untuk penelitian pun bisa, jadi anak yang semester 7 mungkin ya, semester 7 ini, ini bisa melakukan kegiatan program mahasiswa wira usaha ini sebagai bagian penelitian, mungkin permasarannya, atau mungkin strategi penjualannya, marketingnya, atau mungkin dari desain produknya, atau apa. Mungkin anak-anak dari Fakultas Ekonomi, Pak Ilham, mungkin ini punya peranan yang sangat besar dari kegiatan PMW ini. Dan ini adalah salah satu yang saya terus terang bangga betul dengan tim dari PMW ini yang mendesain sedemikian rupa, sehingga tahapan-tahapannya itu adalah tahapan-tahapan yang memungkinkan kegiatan itu direkognisi. Saya setelah sampai nanti proses workshop, saya akan melapor kepada Pak Aris Junedi, Direktur Pembelajaran terkait dengan ini. Insya Allah proposal, kemudian laporan kita, yang setengah jalan ini akan saya laporkan, dan saya ingin kegiatan ini direkognisi, benar-benar diakui oleh Kemendikbud ya, Kemendikbud Dikti. Termasuk juga kegiatan PHP 2D. Tidak lain adalah bahwa, bahkan mungkin ya, saya tidak tahu, di dalam beberapa waktu, Mas Menteri akan datang ke Jambi, dan mungkin sepanduk ini, sepanduk PMW dan PHP 2D, ingin kita tempelkan di, di, apa namanya, di rektorat, sepanduk yang agak besar, supaya apa, supaya beliau paham, bahwa kita juga di daerah, mempunyai keinginan yang sama, untuk meningkatkan, apa namanya, jiwa kewirausahaan dari mahasiswa itu. Dan mungkin juga ada, mungkin saya ingin meminta, pil cik itu akan menampilkan produknya, sebelum masuk ke ruangan rektor, mungkin kita akan tampilkan beberapa produk dari PMW yang kita danai tahun kemarin. Ada beberapa itu, misalnya ikan asap, kemudian ini pil cik, kemudian ada apa lagi itu, yang ada rebranding. Harapannya, ada beberapa produk PMW tahun kemarin, Pak Nopran, kita akan tampilkan di sini, dan inilah yang tahun ini, akan kita perbaiki, kita rekognisi menjadi 20 SK. Harapan saya memang, tidak lain, apa namanya, ada pengakuan lah, bahwa kegiatan kita yang, dari PMW, PHP 2D, mungkin yang belum itu PKM. Yang saya lihat, penilaiannya memang sudah diserahkan ke kita, hasil penilaian, tetapi kita tidak bisa secara utuh melakukannya, karena waktunya ini sudah kita mengejar PMW dengan PHP 2D, kita agak terlambat dengan PKM. Padahal PKM itu juga bisa kita setarakan dengan, karena sudah jalan, sebagian juga hasil dari skripsi, dan itu agak susah untuk dilakukan restrukturisasi, sehingga menjadi 20 SKS MBKM. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, karena di ruangan Wakil Rektor 1, Pak Kamil itu ada kedatangan tim untuk persiapan kedatangan Mas Menteri, saya ingin berada di sana, oleh karena itu saya izin, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi program mahasiswa yurusaha, dengan ini saya resmi, saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Insinyur Teja Kaswari MSJ. Selanjutnya sebelum Bapak berpindah ke ruangan Rektor 1, mohon izin dulu Pak kita untuk foto bersama dulu Pak untuk dokumentasi kita. Dan kepada adik-adik atau penuh asiswa yang mau ditampilkan gambarnya, kita akan melakukan foto dulu sebelum kita masuki ke materi selanjutnya. Persiapkan Parhan untuk di akumodit. Di akumodit. Semua senyum, kita foto bersama. Yang habis senyum pakai maskil. Nanding ada muncul tuh Pak Warek. Ya, perlu kelihatan Pak Nandingnya. Selamat datang jumpa. Oke, iya. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Ini banyak nih. Oke, sudah Pak Warek. Capek, gini aja lagi. Itu tanda nomor dua bahaya tuh Pak Warek. Ah, bahaya ya. Ngeri saya. Takut salah. Oke, terima kasih Pak Bapak, Ibu-Ibu, para auden semua, dan mahasiswa semua. Terima kasih juga Pak Warek, kami ucapkan. Ya, izin Pak Rabe, Pak Numpran, Pak AI, saya izin ke ruangan Warek 1. Ya, Pak Cajian. Oke, terima kasih. Oke, selamat-selamat. Baiklah. Pak Ayah, saya izin off ya, kameranya. Iya, Pak Nanding. Iya, Pak Nanding. Dengerin materinya, dengerin. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang tadi menyampaikan sambutan sekaligus sedikit materi yang tadi disampaikan. Baiklah, kita masukin acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Dalam hal ini, kami persilahkan kepada orang tua kami, Bapak Doktor Insinyur Sahrial MSI. Beliau merupakan ketua yang membidangi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Jambi. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasikurillah, pagi ini kita bisa bertemu berserata rehmi di Zoom meeting ini ya. Sangat gembira sekali melihat antusiasme terutama para mahasiswa. Ada dua ratusan mahasiswa yang tertarik dengan program yang dikomandani oleh Pak Nopran ini, program mahasiswa wira usaha. Program ini sudah tahun ke-10, kata Pak Nopran. Ini program sudah tahun ke-10, karena itu kita sedikit merevisi kegiatan ini. Karena sejak tahun lalu, 2020, Mas Menteri kita, Nadiem Makarim, meluncurkan kebijakan yang namanya Merdeka Belajar. Sudah sering dengar ya, Merdeka Belajar itu untuk kependidikan di Indonesia. Khusus kita di Perluan Tinggi, itu disambung dengan kata Kampus Merdeka. Jadi, ada namanya Kampus Merdeka. Apa itu Kampus Merdeka? Apa itu Kampus Merdeka? Ya, Kampus yang dimerdekakan. Itu pasti merdeka untuk perguruan kampusnya, untuk perguruan program studinya, untuk dosennya, dan untuk mahasiswanya. Oke, kita akan hari ini akan mengintegrasikan Kampus Merdeka untuk mahasiswa. Terima kasih. Dalam konteks program PMW. Program mahasiswa wira usaha. Bagaimana kita mengintegrasikannya, dan apa manfaatnya bagi mahasiswa? Itu pertanyaan hari ini. Bagaimana kita mengintegrasikan PMW ini, dan apa manfaatnya bagi mahasiswa? Saya mulai dengan hal ini dulu. Terima kasih. Mohon maaf, masa nggak bisa share materi saya, kalau saya share jaringan saya terganggu. Jadi, Pak Nopran, kirim aja ke sini Pak. Oh enggak, ini aja. Panduan itu, tolong buka panduannya. coba share ke mahasiswa panjuan kita, terutama halaman yang ada tahapan mekanisme program kita. Siapa yang bisa bantu? Farhan ya? Entah Pak, saya buka dulu. Jadi, kita ini ya, mengintegrasikan program mahasiswa wira usaha dengan kampus merdeka, khususnya hak mahasiswa. Kampus merdeka, apa sih manfaatnya bagi mahasiswa, dan bagaimana kita mengintegrasikan dengan PMW, dan apa manfaat, bagaimana dan apa manfaatnya. Jadi, hari ini, kita bicara PMW, tidak hanya kamu merasukakan kegiatan kemahsiaan, tidak hanya wirasa kemahsiaan, tapi kita juga akan merekognisinya sebagai kegiatan pembelajaran. Jadi, apa yang biasa kita lakukan, dengan pola yang baru ini, akan kita rekognis sebagai mata kuliah. Jadi, ada nilai SKS-nya. Bagaimana caranya? Itu yang mau kita diskusikan saat ini. Kita tunggu, Pak Parhan, mensir, screen. Ayah, Pak Parhan, tolong buka itu, alaman, alaman tahapan kita itu. Ya, terus, 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 ini, ya, besarkan sedikit, ya. Oke, tahapan ini adalah cara kita merekognisi kegiatan PMW kamu sebagai kegiatan berkuliahan. Lihat di layar itu, ada rekognisi 2 SKS, 2 SKS, 4 SKS. Kemudian lihat, itu ada total 8 SKS. Lihat lagi halaman berikutnya, Pak Parhan, tolong. Kemudian ini ada 2, tambah 8, tambah 2, 12 SKS. berarti ada 20 SKS yang kita bisa rekognisi dari kegiatan PMW ini. Artinya, kamu melakukan PMW, itu bisa dimasukkan ke KRS-mu. Nanti jadi KAS yang bobotnya 20 SKS. Kembali ke bagian awal tadi yang perencanaannya. Ya, oke. Jadi begini, para mahasiswa pasti tahu, ada namanya 8 bentuk kegiatan pembelajaran di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu ada namanya kegiatan magang atau KMN tematik, ada namanya riset independen, ada proyek independen, ada studi independen, ada membangun desa, ada proyek sosial, seperti itu. Yang ini ada proyek kewirausahaan. Jadi begini, hari ini kita berada di tanggal 18 Juni. Jadi sebetulnya kita sudah melewatin tahap sosialisasi program, kita berada di tahap penerimaan proposal. Kita berada di tahap penerimaan proposal. Tolong keluar dulu dari share screen, Mas Parhan. Kita meminta Anda mengirim proposal ke kita. Masih terbuka ya, sampai tanggal berapa itu? 25 Juni. Kita pindah ya, Bu. Charger saya di sebelah. Mohon maaf sebentar. Jadi kita masih punya waktu sampai tanggal 25. Oke. Sorry lagi, Mas Parhan. Kembali ke share screen yang tadi, di halaman itu. Kasian Mas Parhan dikerjain. Jadi kita sekarang berada di penerimaan proposal. Jadi biasanya para mahasiswa, Biasanya para mahasiswa menyerahkan proposal untuk diseleksi. Apakah dapat pembiayaan atau tidak. Dengan mengintegrasikan PNW dengan MBKM, proposal kamu sudah kami nilai sebagai kegiatan sebesar 2 SKS. Jadi artinya, kamu dengan menyusun proposal, itu sudah seperti kuliah dengan bobot 2 SKS. Bagaimana nilainya? ABCD-nya tentunya kualitas proposalmu. Tapi proposal tadi sudah bisa kita rekones dengan bobot SKS 2 SKS. Nanti semua proposal yang masuk ini, timnya akan diajak ke workshop rencana bisnis yang dilanjutkan dengan PIXDEC. Kamu akan pitching program kamu. Jadi akan ada kuliah nanti, 28 Juni sampai 3 Juli, itu perkuliahan, hasilnya adalah pitching deck 5 sampai 10 Juli, itu akan kita rekones sebagai 2 SKS. Apa artinya? Kamu yang menyerahkan proposal, dapat 2 SKS, kemudian kamu kami latih membuat rencana bisnis sampai mempresentasikan rencana bisnismu di hadapan reviewer nanti, itu artinya selesai kamu pitching, kamu sudah punya tabungan 4 SKS. Jadi kegiatan kamu presentasi, membuat proposal presentasi, itu bukan hanya untuk dapat pendanaan, tapi sudah dapat direkonesi sebagai perkuliahan, sebagaimana kuliah. Dengan bobot 2 tambah 2 SKS. Kamu yang lolos di pitching deck, ini seleksi tahap pertamanya, lolos dari pitching deck, kamu akan kami magangkan. Magang keerasaan tematik artinya, artinya kamu kami magangkan ke bisnis, ke dunia usaha, yang mirip dengan rencana bisnismu. selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Tadi, terima kasih. 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 kelompok, individual melakukan penelitian, sehingga kamu bisa menghasilkan skripsi. Dengan demikian, kamu sudah dapat yang semester ke-7, 8 tambah 2 tambah 8 SKS, 18 SKS. Jika kita mau nyelesaikan sampai 20 SKS, kita ada kegiatan ekspose produk kamu nanti. Ekspose produk kamu yang akan kita persiapan kamu sampai mati semuanya kita nilai sebagai 2 SKS. Kemata kuliah apa? Kita akan sesuaikan nanti dengan produk-produk kamu. Kemudian, terakhir, laporan ini adalah laporan kegiatan PNW-mu secara keseluruhan. Ini laporan kelompok kegiatan PNW secara keseluruhan. Sedangkan tadi ini proposal pen-transkripsi adalah kegiatan individual. Jadi ini pelaksanaan ilosa ekspose adalah kegiatan individual yang kamu lakukan dalam bentuk laporan yang kamu sebagai kegiatan PNW. Sedangkan ini adalah kegiatan individual yang kamu mau rekognisi sebagai seminar proposal dan penintian tugas akhir. itu pengantar sederhananya tapi saya tahu pasti masih banyak hal yang belum jelas yang belum kamu pahami sepenuhnya karena itu saya buka peluang ini untuk peluang dialog atau diskusi berapa lama tergantung timnya ini ya Mas Patanit dia akan waktu berapa lama untuk berdialog tentang program mahasiswa usaha yang kita integrasikan dengan PNW ini. Tolong keluar dari share screennya lagi Mas Patanit biar kita bisa berbanyak mahasiswa. Kita buka polen diskusi sehingga bisa kita pahami. Pertama saya jawab pertanyaan audiensal ada di chatting itu di chat Assalamualaikum Pak untuk rekognisi SKS apakah sudah ditentukan atau ditetapkan apa saja mata kuliahnya ini tadi saya sudah jelaskan akan kita rekognisi sesuai dengan kurikulum kamu Kenapa? Karena semester 7 yang ada sekarang kurikulumnya adalah kurikulum sebelum tahun 2020 ketika MBKF ini. Jadi nanti kita akan ada relaksasi kurikulum untuk menyusahkan MBKF. Tapi pastilah semester 7 belum berada di kurikulum asli relaksasi itu. Sehingga mau ditetapkan di mata kuliah apa saja rekognisi mata kuliah apa saja itu sangat tergantung pada mahasiswanya. Jadi ini kesnya direkognisi ke mata kuliah apa kita lihat data mahasiswanya. Mahasiswa sudah mengambil mata kuliah apa apa yang belum diambil oleh apa yang mau dikembangkan. Jadi ini adalah dialog saya nanti sama masing-masing petugas program studi bagi mahasiswa yang ikut di program PMW ini. Karena akan ditetapkan mata kuliah apa saja. Dan untuk semester 3 apakah bisa semua direkognisi setelah tugas akhir, seminar dan skripsi? Yes. jelas itu tadi. Jika kamu kegiatan viral sana kamu jalan ada satu minggu kami berikan ada dua minggu malah kami berikan untuk tadi rencana bisnis kamu 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 perbaiki lagi jadi tugas individu untuk menjadi rencana penelitian yang kita namakan proposal. Ada tahap tadi kamu menyiapkan proposal itu untuk seminar proposal kemudian kegiatan kegiatan penelitian bisa kamu jadikan kegiatan penelitian kamu. Tentunya seminar proposal dan skripsinya di bawah pembimingan PS dosen pembiming skripsi. berikutnya pertanyaan Riko Assalamualaikum Pak izin bertanya jika sudah melakukan magang atau bercepatan waktu yang sama dengan KKN kebahasaan itu bagaimana untuk melanjutkan programnya Pak? Ini tergantung prodi pertanyaannya karena ada prodi yang ada juga namanya PKL ada magangnya ada KKN pilihannya itu seperti diperkenalkan itu ada partek lapang 2 SKS dan ada magang atau KKN 4 SKS kita akan rekognisi di mana di mata kuliah yang belum kamu ambil kalau katakan yang kebangsaan yang kamu ambil itu kamu rekognisi sebagai kegiatan KKN di klaskir kamu nanti di KS kamu kami akan lihat itu bisa di rekognisi kegiat mata kuliah apa kembali akan saya katakan nanti akan ada jawab dari tim MBKN dengan petua agar dan pemimpinnya itu per mahasiswa jadi kalau ada 800 mahasiswa yang ikut PMW ini ada 800 skenario skenario atau mahasiswa itu bisa sama dan tidak mesti sama skenario nya bisa sama dan tidak harus sama seperti itu Alisa asal Pak Ijem bertanya apakah berlaku juga semester 5 dan 3 iya semester 5 relatif lebih mudah karena masih banyak mata kuliah yang belum diambil apalagi semester 3 ya akan kita beda lagi ada semester 3 yang nanti semester 2 saat ini semester 3 nanti itu sebenarnya sudah kurikulumnya sudah kurikulum yang relaksasi itu justru akan lebih mudah bagi kami merekognisinya ya berapa program studi di FQ 28 program studi FQ itu sudah merelaksasi kurikulumnya sehingga semester 3 akan mudah bagi tim untuk merekognis mata kuliah apa saja tapi untuk program studi yang belum merelaksasi kita akan lihat kurikulumnya berada di mata kuliah mana yang relevan dengan kegiatan PMW ini tapi tentu skenario-nya bukan skenario tugas akhir tadi yang ada proposal dan ada skripsi selanjutnya Habib Bismillah Pak saya ingin bertanya untuk pengajian proposal yang diajukan apakah diterima semua atau telah memasuki tahap selesifat semua proposal itu diterima dan akan mengikuti tahap sama yang kita namakan workshop rencana bisnis jadi proposal tadi dari rekognis 2 SKS kemudian workshop rencana bisnis dari rekognis 2 SKS jadi yang ikut program ini sebelum disleksi sudah bisa merekognisi 4 SKS nanti waktu workshop itu ada pitching hasil pitching-nya nanti akan menentukan kamu masuk ke tahap selanjutnya atau tidak jadi lolos tidak lolos semua mahasiswa peserta sudah bisa merekognisi kegiatan sebesar 4 SKS di masa libur ini sebelum kita 16 Agustus lagi Pak izin bertanya Pak untuk masih saya di FQ bagaimana Pak apakah boleh merekognisi PPL kenasa tidak atau belakang FQ saya perlu diskusi ini yang jelas arisenan selasa nanti saya berada di FQ itu ketika FQ merelaksasi kurut warung dengan adanya narasumber ini akan saya rekognisi ya karena saya saya pribadi belum tahu bentuk PPL itu artinya gini apa capaian pembelajaran dari PPL ini apakah bisa direkognisi di kegiatan ini tapi kalau tidak kamu ada kegiatan KKN KKN atau magangnya yang 4 SKS bisa direkognisi di kegiatan saya minta waktu untuk bertanya untuk diskusi dengan pimpinan dari FQ kepadekannya dan ketua-ketua KRODI Nur Mis Bahur pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya Pak apakah benar jika tahun lalu pernah tahun ini tidak boleh ikut lagi Pak baik sebagai ketua atau anggota rasanya rasanya dipanduan seperti itu tapi untuk jelasnya nanti Pak Nopran tolong jawab ya Pak Nopran nanti tidak punya kewenangan yang jawab itu berakhir sudah pertanyaannya Pak Nopran bisa Pak Nopran jawab itu pertanyaan Untuk pertanyaan Nusbahur Royan ini sepertinya memang di panduan kita sudah dituliskan seperti demikian namun tidak mungkin kita membahas untuk kreativitas pengusaha dan konteks ini bisa jadi nanti teman-teman yang sudah melakukan usaha tertentu ada produk turunan yang bisa diajukan kembali cuma bisa saja diwakilkan sama adik tingkatnya atau teman-teman yang lain begitu dulu Pak terima kasih silahkan lagi bertanyaan ada lagi dari Niski Namada Assalamualaikum Pak selamat pagi terkenalkan nama saya Niski Namada dari projek akutansi suka saya kalau kamu sebut kodinya jadi saya langsung terbayang izin bertanya Pak kemarin saya mengecek link untuk submeto pesepam yang di sini ada tersedia 1.4 anggota Oke ini Pak Nopran bisa menjawabnya dan sudah dijawab rasanya oleh Pak Nopran Baik Pak mungkin kita kumpulkan saja Pak pas setelah saya ada presentasi tentang tahapan langsung gitu Pak dijawab semesta tersedia atau semesta semesta berapa maksimal bisa ikut PNW Pak bukan maksimal malah pertanyaan di pantuan itu adalah kamu sudah menyelesaikan satu semester berarti semester 2 sekarang yang akan semester 3 nanti semester 4 semester 5 semester 6 semester 7 itu bisa ikut semua itu ya Pak TK uja mimpunan masih suara apa ini ya ijem bertanya Pak saya indragenawan dari diri saya magangnya di di industri Pak apakah bisa di kompresi juga Pak karena beda konteks Pak kalau di apa ini ya rasanya konteksnya tidak beda karena magang itu konteks kita bisa kita rekondisi dari sini ya himat TK himpunan masih siapa ini Piko izin bertanya Pak pengasalan program dengan sepertinya waktunya bersamaan itu bagaimana Pak apakah bisa dibatih oleh lainnya begini karena kita mau rekondisi sebagai pembelajaran BKM ada kegiatan kelompok dan ada kegiatan individual ya ada penilaiannya individual itu nanti kamu dapat nilai ABCD sedangkan tidak ada kegiatan PNW sebagai kelompok PNW ini sebagai kelompok tapi karena kita mau rekondisi sebagai pembelajaran yang ada SKS tentunya itu adalah penilaiannya adalah individual oh teknik kimia oke yang tadi Kimateka Kimateka itu impunan maksud teknik kimia jadi jadi sebetulnya begin PNW itu kan ada kegiatan kewilasaannya ya itu kegiatan kewilasaannya kan basic keilmuan kamu di kegiatan itu adalah keilmuan kamu sehingga itu bisa juga kami milih sebagai kegiatan magang di industri jadi bisa kita rekannya sebagai kegiatan magang yang dari Imateka ini sudah selesai pertanyaan oh masih ada maaf saya bibit dari pemerintah di PSP pemanfaatan sumber daya perairan semester 6 maaf Pak Ijem bertanya jika kita ikut program PMI dan dapat sekali apakah bisa dikonversi ke mata kuliah yang tidak berkaitan dengan contohnya tidak ada mata kuliah yang berkaitan dengan ini ini ya yang artinya gini kamu semester 6 ke semester 3 ya kegiatan pertama kita rencana bisnis itu kan yang akan direkonis 200 kanis progian apapun butuh pasti capeng pembelajaran mahasiswanya yang punya kemampuan membuat rencana program kegiatan dikerja dimanapun kamu butuh itu Pak Ngopak kalau di psikologi Pak kami gak ada rencana bisnis Pak iya tapi kamu kalau mau bekerja nanti kamu membuat bikin program kerja dimanapun jadi rekognis itu rencana bisnis tadi itu bisa dituarkan dari prodi apapun seperti itu contohnya jadi jangan khawatir itu tim akan menyelesaikan nanti dengan program studi kamu rasanya PNW itu adalah kegiatan yang pasti bisa direkognis oleh semua program studi bahkan capaian dari pembelajaran dipanggung tinggi itu satu dari tiga tujuannya adalah mahasiswa bisa berirausaha jadi kegiatan ini sangat meyakinkan untuk direkod misi yang bertanya Pak tadi terlalu itu masih saya menyesua kalau makanan tetap ikut dari fakultas bisa tidak Pak atau harus ikut makan di TNW pertanyaannya untuk apa kamu lakukan untuk dapat SKS yang sama kamu lakukan di dua kegiatan sayang gak ya artinya nanti kamu pilih ya kalau ikut yang di fakultas dapat A ikut di sini dapat B pilih yang dapat A itu kan sama saja kamu lakukan satu hal satu hal yang sama di dua kegiatan itu malah membuang waktu saya rasa sedangkan kegiatan kita di sini MBKMKM PMB itu dalam rangka kita menghemat juga menghemat waktu kamu ya sudah habis pertanyaannya sekarang kembali ke mahasiswa yang sudah saya jawab kalau masih ada perang jelas boleh bertanya balik kok di gak ada yang verbal ya bertanya ini padahal ingin dengar suara masih ada Pak Nopran masih ada satu lagi Pak oh ada lagi iya bertanya tadi telat telat ini Mbak Mbak woy Santika telat dalam minum nama Santika Pak Bagaimana jika telah mikir PMB ditang Pak tetapi pada waktu itu belum ada nama yang MBKM apa kabar ini ini Pak Nopran jawabnya tadi ya ya ini sudah dijawab dari Santika nanti Pak Nopran jelaskan lagi karena PMB kita paling bisa cuma mengikuti mahasiswa sampai sampai cuma berapa ratus mahasiswa sedangkan mahasiswa jadi terang ribuan jadi ini mungkin maksudnya mungkin ya saya tidak tahu tidak masuk dari timnya Pak Nopran mungkin maksudnya agak kegiatan ini kita bisa berbagi ke yang lain sedangkan mahasiswa yang tidak itu ke PNW ini kan masih ada kegiatan yang lain yang merekonesis MBKM seperti PHP 2D itu merekonesis MBKM mungkin minggu depan penjelasannya juga ada kegiatan-kegiatan inovasi membangun desa ada proyek sosial proyek kemanisian proyek riset proyek speedy independen itu semua MBKM mungkin akan di launching juga lagi nanti itu bisa di launching oleh WL1 ataupun WL3 mahasiswa itu kan berhubungan dengan WL1 dan WL3 berikutnya Nambah sedikit Pak kalau boleh saya Nambah sedikit Pak apakah ini berlaku semua diri sampah apakah khusus ekonomi karena berkaitan yang besar tidak Nambah sedikit Pak kalau boleh semua proyek semua proyek minimal harus punya 3 mata kuliah kewirausahaan itu aturan dari unja jadi artinya wirausahaan itu sendiri mata kuliah yang wajib ada di unja dan salah satu dari tiga pembelajaran kita adalah menciptakan wirausahaan jadi apakah ilmu pemerintahan ilmu politi ilmu hukum itu bisa ikut serta ya jadi ini bukan khusus coupling oleh teman mahasiswa ekonomi tapi juga adalah untuk semua mahasiswa di unja abu sudana assalamualaikum saya abu sudana masih saya ekonomi pembangunan saya menggirte keluarga MBKM wirausahaan sendirian Pak sendirian Pak tidak punya anggota ya apakah selalu saya menggirte maka di PMW Pak karena alhamdulillah awalnya saya berjalan kuliah sekarang sudah buka warung tetap Pak ya bahkan kamu bisa mengajak tim ya Agus Sijana lebih baik tidak sendiri karena di proyek ini juga kita ingin melihat kerjasama tim kerjasama tim tidak terbentuk kalau kamu tidak ada temannya dalam proyek ini ya kenapa tinggal kamu lanjut mohon maaf Pak Sarial ya mohon maaf Pak Sarial ya kebetulan kayaknya waktu sudah habis nih kayaknya apa nih Pak kita karena ada dua materi dua materi lagi yang akan memberikan apa nih ya mohon maaf ya ya oke terima kasih kami dan kepada Bapak Doktor Insinyur Sahriyat MSI yang tadi menyampaikan materinya terkait masalah mereka belajar Masa Putra SPS IMA untuk menyampaikan materinya kepada Pak Nofran disilahkan teman-teman dengar suara saya dengan bagus bagus Pak Nofran dengar Pak di dalam pemaparan ini saya akan coba menjelaskan prosedur dan tahapan PMW sehingga apa yang tadi dijelaskan sama Pak Teja sama Pak Sahrial itu juga bisa dipahami juga dengan baik oleh teman-teman nah ini konteksnya langsung ke dalam tahapan yang harus kita lakukan di dalam PMW nah disini teman-teman perlu ketahui bahwa kita membagi kegiatan ini menjadi tiga bagian yaitu prosedur persiapan dan prosedur perlaksanaan dan prosedur perlengkapan dan sudah jelas sekali tadi Bapak Teja selaku R3 dan Pak Sahrial juga selaku Ketua MBKM itu mengisyaratkan bahwa proses dari kegiatan PMW tahun ini adalah kegiatan yang sangat terkait satu sama lainnya dan itu memiliki proses-proses yang harus dilewati oleh setiap peserta dan harapannya di setiap kegiatan-kegiatan itu peserta diharapkan bisa tune in langsung gitu ya dapat terlibat aktif dan saya sangat berharap bagi teman-teman yang mungkin baru mengusulkan itu bisa lebih aktif di grup WA bukan seperti tahun 2019 2020 kayaknya grup WA sepi banget saya merasa kesepian gitu kan kalau misalkan kita lemparkan suatu ada share informasi itu gak ada di respon sama sekali jadi harapannya di dalam penguatan proses dalam proses-proses yang akan kita lakukan itu juga akan membangkitkan mental kegiatan teman-teman itu untuk bisa istilahnya menunjukkan eksistensi PMWG di UNJA ini ada jadi bukan hanya sekedar mendapatkan bantuan dana terus menghilang kapal jejak yang tidak tahu lagi harus berhidup komunikasi dengan siapa dan izin di dalam prosedur persiapan ini kita sangat menekankan pada kelengkapan secara peserta tadi nah peserta tadi sudah banyak ya bertanya ini siapa saja nih Pak yang jadi peserta jelas di panduan itu yang belum mengikuti PMW itu boleh mengusurkan tapi bagaimana yang sudah tadi saya sudah jelaskan juga itu penting sekali untuk diketahui bahwa kalau kita sudah punya produk turunan maka kita boleh dong mendelegasikan untuk kegiatan apa namanya usaha kita pada orang lain untuk mengikuti kegiatan ini memang secara harfiah sih memang tidak adil Pak masa mereka yang dapat MBA saya tidak ya mungkin itulah yang menjadi tantangan kita kita sudah naik kelas katanya itu kan kita sudah bisa melakukan mentorship pada adik-adik kita untuk mengembangkan keiluan atau keterampilan mereka berusaha itu jawaban saya ya nah terus kira-kira berapa banyak nih Pak jumlah peserta sejujurnya di dalam proses seleksi kali ini kami tidak membatasi peserta ya Pak Sari ya izin ya karena di PMW ini ada proses yang kita ketahui dan dan itu dilaksanakan secara berjenjang seperti contoh gini banyak peserta yang mengisi GFOM itu ternyata banyak anggota yang tertinggal Pak bagaimana Pak kami mengisi di upload besok itu apakah hanya 4 atau boleh lebih 5 gitu ya saya bilang sebanyak-banyaknya kalau bisa sebanyak-banyaknya karena semakin banyak yang mengikuti proses seleksi pengumpulan proposal itu kami bisa memetakan teman-teman dari produk studi mana saja dan kira-kira itu terkait dengan mata kuliah apa saja dan kita belum membicarakan tentang proyek usaha yang akan kita lakukan tapi ini masih sebatas persiapan kegiatan terintegrasi dengan MBKM jadi semakin banyak yang kalian datangkan itu akan semakin bagus karena proyek di PMW saat ini kita akan melangkah ke dalam penentuan materi-materi apa saja cocoknya untuk peserta tahun ini jadi tidak secara garis besar materinya itu sudah disusun sama tim PMW tapi melihat dari corak dari setiap peserta yang ada di PMW tahun ini nah terus kira-kira kapan ya Pak kami melengkapi dokumen nah kelengkapan dokumen itu sebenarnya sudah dimulai dari penerimaan proposal karena sudah ada ya sudah dibuka dan nanti akan dijelaskan sama Pak Farhan dalam program SIMAWAN dan disini teman-teman diharapkan bisa melengkapi dokumen berupa proposal yang tadi sudah jelas di Bandungan harus ada tangga-tangga warikat dan lain-lain terus juga nanti ada proses tahapan lanjut yang yang akan dilengkapi seperti proses PIDEX dan magang terus di dalam prosedur pelaksanaan ini kita juga menekankan pada teman-teman peserta untuk melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat dan proses pelaksanaannya sebaik mungkin itu dilakukan bisa online dan menggunakan di media digital tadi sudah kita dengarkan sama media media online untuk pemasarannya dan yang ketiga ada prosedur pelaporan yaitu kelengkapan dokumen dan disini sangat diharapkan bantuan dari teman-teman untuk penting untuk membuat dokumentasi yang baik terutama terkait dengan laporan pertanggung jawaban atau pendanaan dan karena ini kita juga terkait dengan administrasi yang perlu kita lengkapi dan harapannya semua apa namanya barang pembelian barang atau semua hal yang terkait dengan pendanaan di dalam proyek usaha kalian itu perlu tersusun dengan rapi dan yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa mendokumentasikan luaran luarannya apa saja pak nanti saya jelaskan oke kita lanjutkan nah ini di dalam PMB tahun ini ada enam kegiatan yang memang ada yang sunah dan ada yang wajib untuk diikuti yang sunah itu yang mana pak ya nanti saya sebarkan nah yang wajib yang mana karena sudah tahu prosesnya itu bertahap maka dari start workshop gitu ya workshop itu kami sudah melakukan penilaian buat teman-teman yang mana yang bisa dikategorikan lolos nanti untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu PITTEX gitu ya nah kenapa seperti itu sejujurnya kami berharap teman-teman bisa nanti di dalam workshop itu bisa mengembangkan ide orisinil gitu ya ide pengembang pemasaran atau membuat rencana bisnisnya cukup cakupannya cukup besar sehingga kalian bisa memaparkan dan mungkin saja di dalam workshop itu teman-teman bisa mengumpulkan teman-teman baru yang memiliki ide yang sama dan ide yang berbeda dari kelompok sebelumnya jadi ada muncul nih kreatifitas baru yang dihadirkan oleh teman-teman disini ketika di dalam workshop itu gitu ya nah sehingga pada tahapan selanjutnya ada kan besar kemungkinan peluang untuk terjadinya kelompok baru yang memiliki apa nama istilahnya produk yang mungkin bisa dihasilkan dari workshop tersebut jadi tidak harus produk-produk dari teman-teman yang usulkan sekarang gitu ya dan tidak harus dari kelompok-kelompok anggota yang sekarang dan harapannya kualitas produk dan desain dari bisnis itu mungkin akan semakin berkembang di dalam workshop sehingga di dalam tahapan bides yaitu tahapan memperkenalkan presentasi secara singkat itu mengenai rencana bisnis teman-teman bisa benar-benar menguasai bahwa kami ini pengen bisnis bidang kuliner ruang lingkupnya ini segmennya ini gitu terus kami melakukan pemasan di sini dan hal itu akan memudahkan teman-teman mendapatkan poin untuk lulus ketahapan selanjutnya yaitu ketahapan magang nah pada magang ini sudah dijelaskan juga sama Pak Syahrigal bahwa ini adalah magang tematik teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya sesuai dengan bidang masing-masing seperti kuliner jasa budidaya ekonomi kreatif teknologi informasi dan obat dan herba dan teman-teman sudah jangan takut kami ini magang dimana nih kalau tahun lalu kita mempersiapkan tempat magangnya maksudnya teman-teman sendiri mempersiapkan tempat magangnya nah tahun ini tim lah yang akan mencoba menggiri teman-teman untuk mendapatkan keterampilan yang khas sesuai dengan proyek usaha yang akan dijalankan sehingga kita bisa mendapatkan keterampilan cukup baik gitu ya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri tentang bagaimana sih kita meningkatkan skill bisnis misalkan kita di ikonik kreatif di batik gitu ya jadi kita memang sudah disiapkan untuk mengikuti atau mempelajari apa saja yang berkaitan dengan ruang ikut bisnis batik dan hal itu kami juga sudah menemukan atas bantuan Pak Agus Syarif kita ada bantuan WMKM sebanyak 99 WMKM dari Business Development Center BDC di Provinsi Jambi dan itu menjadi tempat magang teman-teman yang mungkin bisa saja itu cukup representasi dan ditambah gitu ya di Bunja kita memiliki 4 startup yang siap menerima teman-teman yang salah satunya itu dimiliki oleh Pak Sahrial piring Jambi kita perlu apresiasi dan selanjutnya ketika setelah magang maka kita sudah punya rencana aksi yang matang gitu ya atau sebelum magang kita sebelum rencana aksi itu kita akan menandatani kontrak karena kami sudah tahu nih proposal yang diajukan itu bukan proses yang ecek-ecek lagi istilahnya proposal yang sudah siap terjun ke masyarakat proposal yang siap menggelontorkan produk-produk yang handal dan petah Jambi jadi kita sudah tanah-tanahan kontrak dan teman-teman silahkan beraksi di dalam kegiatan action plan dan dalam action plan ini tentu banyak dinamikanya banyak dinamika dan kami perlu dong kalian juga perlu menceritakan menceritakan tentang apa sih kumpulan produk kalian apa sih yang bisa meng apa namanya meng-trigger teman-teman untuk buat produk itu terus apa sih ide-ide brilian yang lainnya yang bisa dikembangkan di Provinsi Jambi dan kami membuat wadah itu menjadi salah satu tempat untuk mempresentasikan produk kalian yaitu di Podcast Show yang di kod ini langsung oleh LVTX Jambi jadi tadi sudah disampaikan juga sama Pak Tejab kita harus dalam program ini kita harus multiple efek kita harus memiliki banyak dampak buat Universitas Jambi dan banyak dampak untuk semua lembaga yang ada di Universitas Jambi mungkin salah satunya itu jadi kegiatan dan selanjutnya tentu menjalankan usaha tentu perlu juga ya resource atau penguatan di sumber eksternal penguatan jejaring bisnis dan kami juga membuka kesempatan buat teman-teman untuk bisnis counseling Pak di mana itu mungkin teman-teman sangat masih minim informasinya bahwa di Universitas Jambi itu memiliki incubator bisnis teknologi LP2M incubator bisnis teknologi itu bertugas untuk menginkubasi produk-produk yang berasal dari Universitas Jambi baik itu dosen baik itu mahasiswa dari agupedikan atau dari eksternal dan harapannya produk-produk teman-teman itu bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga nanti bisa jadi bisa jadi bisa mendapatkan dana prasarap yang sebesar 250 juta dan 500 juta dan kebetulan yang mendapatkan itu sudah ada di dalam perusahaan ini Pak Sarial itu salah satunya dan itu kita akan membuat jadwal terkoordinir kegiatan bisnis konsidennya di incubator bisnis teknologi dan kegiatan terakhir itu ada expose yang harapannya semua produk-produk kebanggaan terjambi nanti akan dipaparkan dipaparkan mungkin kita akan desain ini offline dulu semoga bisa dapat offline dan kita akan membuat expo yang cukup mulia dan harapannya bisa dilirik dilirik oleh investor yang harapannya juga bisa meningkatkan daya jual kalian untuk memproduksi produk-produk lain yang lebih baik dan inilah yang mungkin menjadi tahkapan di dalam program PMB kali ini yang saya perlu tekankan di sini teman-teman yang ikut PMB sebenarnya adalah orang-orang yang paling beruntung bukan hanya mendapatkan dana hibah sebisar 5 atau 10 juta tapi juga bisa merekognisi mata kuliah yang sebenarnya bisa membuat kalian lebih mudah lulus mudah lulus dan itu sangat meningkatkan semangat buat saya kalau sudah dapat dana saya sudah bisa lulus tepat waktu mungkin kurang lebih dari 4 tahun misalkan yang perlu ditekankan kembali di sini saya perlu menjelaskan juga sama teman-teman bahwa ada pelaporan ada pelaporan yang memang sifatnya wajib apa saja Pak ini evaluasi yang kita berikan di dalam PMB tahun-tahun sebelumnya kita akan sangat sulit mencari produk mahasiswa kita dan kita harus mengkontak ketua ketua tim PMB dan meminta meminta barang atau produk yang sebenarnya dibiayai oleh unja itu miris sekali padahal kalau kita pinjaman di bank kita yang membayar setiap bulan sekarang kami memberikan dana 10 juta tapi kami tidak mendapatkan apa-apa dan harapannya di tahun ini teman-teman akan bisa serta-merta membuat produk yang baik terus mendesain video produk yang baik juga dan mendesain juga kegiatan-kegiatan yang sudah berdimensi MBKM dan sudah diharapkan juga memiliki keinginan untuk membuat hak kekayaan terkual minimal brandnya minimal brandnya sehingga teman-teman itu punya nilai plus ketika itu menjadi lulusan bahwa teman-teman itu sudah memiliki produk yang kalian bangga milik kalian dan harapannya di tahun ini kami tidak lagi meminta tapi kalian yang memberikan kepada kami karena Universitas Jambi telah memberikan biaya yang cukup besar untuk teman-teman menyusun satu program usaha yang diharapkan bisa apa namanya bisa go nasional dan go internasional itu sekian dari saya nanti PPT yang saya kirimkan ke grup terima kasih Pak Harswari saya kembalikan ke host ketika ada pertanyaan silahkan di kolom chat terima kasih Pak Nopran yang tadi menyampaikan beberapa materi terkait motivasi kepada teman-teman semua yang bergairah ke depan untuk mengikuti program wirausaha mahasiswa ini selanjutnya ini terkait masalah sistem persilahkan pada dindakami Muhammad Parhan S.KOM M.KOM yang yang telah siap ya Parhan ya pada Parhan disilahkan oke terima kasih pada Pak Suwari Hapni baiklah pada ini saya akan menyampaikan izin seru dan jelas panopran kelihatan enggak sudah sudah jelas Pak sip diproporsionalkan sedikit ya kenapa oke yang saya hormati Pak R3 sudah keluar dari grup ya Pak Sarial hadir sudah ada Pak Teja kemudian Bu Koordinator Subkoordinator kemudian WD3 Fakultas baiklah tahun sebelumnya mungkin mahasiswa sekalian untuk pendaftaran PMW ini melalui JIPOM ya JIPOM PMW jadi semua laporan semua kegiatan nanti semua akan terdata di SIMA UNJSID yang bisa memudahkan untuk kita dari Universitas Jambi mengambil data kemudian dokumen-dokumennya baik pertama disini ada persiapan persiapan disini kita mengacu pada proses yang setelah ada di panduan sosialisasi sudah dilaksanakan pada saat ini kemudian disini ada penerimaan proposal nah sebelumnya sudah ada mahasiswa atau tim pendaftar di JIPOM untuk itu tolong nanti diulang kembali menyesuaikan dengan yang ada di aplikasi ini tim yang ingin mendata silakan kunjung SIMAWA SIMAWA UNJSID kemudian login yang login ini yaitu ketua tim hanya ketua tim yang login menggunakan user dan password siakat kemudian setelah login pengusul pilih menu pengusul kegiatan setelah itu memilih program mahasiswa wira usaha kemudian mengisi identitas anggota tim dan dosen pendamping kemudian pengusul atau tim juga mengisi pengajuan usul proposal dan terakhir submit pengajuan proposal oke disini ada gambar gambarannya disini pertama login disini maunya SID kemudian disini pilih usulan kegiatan kemahasiswaan nah setelah itu nanti muncul ini nah disini otomatis yang ketua tim yang login itu otomatis datanya terisi karena sudah disinkronisasikan dari ambil data dari siakat nah di kegiatan yang diikuti ini silakan dipilih program mahasiswa wira usaha kemudian setelah itu silakan masukkan jumlah anggota apa yang dikatakan Pak Noplan tadi minimal minimal itu lima ya bisa saja lebih dari lima nah silakan disini berapa anggota satu tim itu kemudian tambah pomdata anggota nanti diisi nama-nama anggotanya kemudian untuk nama dosen ketika namanya nanti ini otomatis yang untuk NIP nya dan nomor HP dan email ini diisi manual karena dikhawatirkan nanti nomor HP nya ada yang berubah dari kalau diambil dari siakat juga email diisi manual kemudian judul proposal nah di judul usaha usahanya apa kemudian lama usaha berjalan berarti sudah berapa lama jalannya usaha itu bidangnya nanti ini ada bidang IT bidang kuliner yang sudah sesuai dengan pampet itu kemudian lokasi usaha nah lokasi usaha ini diisi selengkap-lengkapnya sampai KRT nya untuk lokasi usaha kemudian target luaran gambar umum secara umum usahanya kemudian dana yang diajukan dana diajukan kemudian baru upload proposal setelah upload proposal silakan submit pengajuan proposal setelah submit nanti untuk tim dari operator dari tim PMW ini nanti akan melihat tim mana saja yang sudah mendaftar nah untuk melihat apakah sudah diperifikasi atau belum nanti buka di status usulan status usul kegiatan kemasiswaan kemudian nah disini ada status proposal apakah proposal nya sudah diterima atau sedang diproses perlu diingat bahwa ajuan proposal diterima ini bukan berarti sudah diterima untuk pendanaan tapi proposal nya sudah diproses oleh tim bahwa sudah oke nanti selanjutnya kita tetap mengacu pada proses yang ada di panduan nah kalau sedang diproses berarti belum diperifikasi oleh tim PMW oke selanjutnya disini di des nah setelah setelah kalian diterima atau proposal sudah diperifikasi nantikan ada workshop rencana bisnis nah setelah workshop ini dilaksanakan maka kita masuk ke kudes nah disini ketua tim kembali lagi login login di simawa kemudian memilih proses detail kemudian mengisi lagi mengupload dokumen dokumen catatan disini catatan pada saat make it workshop pada penyamu workshop itu nanti harus disampaikan karena ini juga menjadi penilaian penilaian tim kemudian perbaikan proposal proposal yang sudah di upload nanti diperbaiki kemudian juga ada ppt di ppt ini ada video dan foto produk di detail yang disini tadi nah disini nanti di process ini nanti muncul detail kemudian di dalamnya itu semua untuk upload dokumen disini oke selanjutnya di magang tematik sama ketua tim juga login kembali setelah melaksanakan magang untuk mengisi logbook magang magangnya itu di proses detail kemudian penentenan kontrak sama disini dokumen yang sudah palit secara administrasi yang sudah oke itu wajib untuk di upload ke dalam sistem itu juga oke disini persiapan saya rasa sudah cukup dipersiapan kemudian setelah itu langsung rencana rencana aksi kemudian melaksanakan usaha dan kemudian masuk ke laporan ini pelaporan tahap awal untuk pelaporan tahap awal ini pertama juga login di simwa lagi kemudian tetap di proses detail itu kemudian mengisi aktivitas usaha kemudian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap satu artinya laporan ini di upload setelah semuanya sudah palit datanya mungkin nanti data laporan keuangannya ada yang salah atau penentikan tadi sudah dijelaskan atau ada juga catatan per poin oleh Pak Noplan tadi harus diperifikasi dulu harus diperiksa karena takutnya nanti ada yang pembelian pada dana itu tidak sesuai dengan aturan tapi nanti akan ada penjelasan tentang keuangannya mungkin di workshop setelah dokumennya lengkap oke palit oleh tim keuangan maka wajib lagi di upload di simwa itu untuk pelaporan tahap satu kemudian pelaporan kegiatan pelaporan yang terakhir itu kembali lagi login kemudian sama di proses detail kemudian nanti untuk laporan akhirnya di upload kemudian lukuk kegiatan kemudian video pada saat melakukan kegiatan video produk kemudian foto produk kemudian hak ciptanya hak ini kemudian pertanggung jawaban nah yang ini pertanggung jawaban yang 100% artinya mungkin nanti ada pembagian apakah 80-20 atau 90-10% itu untuk laporan penggunaan perdanaan nah mungkin saya rasa cukup untuk penyampaian sistem dan saya untuk yang sudah mendaftar di JIPOM tolong untuk diulang melakukan pendaftaran di Simawa Uni SIG Oke mungkin itu saja saya kembalikan ke host sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Parhan tadi yang sudah menyampaikan materi terkait masalah sistem barangkali sosialisasi program mahasiswa Wira Usaha Universitas Jami tahun 2021 ini serangkaian sudah kita ikuti harapan kami adik-adik sekalian bisa termotivasi dalam hal sosialisasi ini kami atas nama penyelenggara ataupun pihak daripada kemasiswaan mengucap terima kasih atas partisipasinya mengikuti kegiatan ini dan terakhir juga kita mohon ampun apabila ada salah mohon maaf juga dalam penyampaian ada kekurangan di tengah pandemi ini kita menggunakan dengan cara sistem Zoom ini atas nama pihak perguruan tinggi kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum walaikumsalam 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 wabarakatuh pak parang bisa share ppt-nya dulu pak parang biar bisa teman-teman aksesnya dengan baik siap sama ini ya panduan tadi udah ya dilihat di simawa ya di simawa berhubungan udah tutup telah terbuka bagi yang mau bertanya silahkan pak nopran mungkin saya mau nambahkan pak nopran ya pak ya anu untuk video foto itu ini kan bukan diserahkan ya kita bukan hanya diserahkan tetapi juga dimasukkan ke media sosial apa namanya instagram kemudian ada youtube kemudian taggingnya dengan Universitas Jambi tagging di tag dengan Universitas Jambi MBKM Universitas Jambi pak saryal masih ada ya enggak sudah oh pak saryal ada pak teja ada pak teja ya ini untuk meningkatkan ini kita biar orang mengakses Universitas Jambi webometri kita iya benar webometri kita itu bisa meningkat dengan apa namanya semua kegiatan-kegiatan ini jadi harapannya semua yang kegiatan program ini videonya kemudian apa namanya produknya semua kegiatan magangnya itu dimasukkan dalam satu satu akun kegiatan mereka dan mereka harus punya akun untuk kegiatan ini gitu jadi semua kita bisa pantau pak nopran pak saryal untuk apa untuk kegiatan ini mungkin itu dari saya mungkin ini ada pertanyaan pak nopran itu yang terkait dengan apa nama tadi ya ada kayaknya ada yang ke pak pak saryal ke pak saryal ya oh iya kayaknya ke pak saryal iya iya pak teja tadi banyak anak-anak bertanya sebetulnya memperlihatkan minatnya pak teja jadi banyak yang tadi kita sudah ya tapi lupa sudah pak nopran batas mana yang kita jawab tadi tadi beberapa sudah saya jawab di kolom chat tapi ada yang subsah menurut saya ada pertanyaan dari mahasiswa ini bagaimana kalau misalkan dia mengikuti PHP 2D juga dan boleh gak ikut PMW atau dia ikut kampus mengajar boleh gak ikut PMW ya silahkan pak pak saryal licin agak lucu disini begitu saya butuh jadi begini kan ini direkognis 20 SKS bahkan 20 bisa sampai 24 dan gak mungkin lah ya kan para mahasiswa mengambil beban studi itu lebih dari 24 SKS jadi kalau dia ikut PHP 2D kan kita PHP 2 nya kita rekognis 20 sampai 24 juga ya pak nopran PMW ini kita rekognis 20 jangan-jangan bisa 24 juga dan gak mungkin kan pada saat yang sama melaksanakan kegiatan sebesar 40 SKS betul-betul itu jawabannya mungkin yang mungkin maaf saya tambahkan pak nopran yang mungkin bisa dilakukan itu adalah ketika kegiatan itu di satu tempat di satu lokasi di satu lokasi kemudian ada beberapa kegiatan di sana tetapi orangnya berbeda jadi misalnya contoh desa laboratorium terpadu kita kan dosen itu ada kegiatan desa laboratorium terpadu PHP 2-nya bisa di sana kemudian PMW-nya juga tapi orangnya berbeda jadi orang yang sama tidak bisa mengambil dua kegiatan itu karena kita akan melakukan rekognisi 20 SKS itu gak mungkin orangnya sama misalnya KKN gak mungkin dikontrak dua kali kan gak mungkin aneh jadi untuk orang yang sama itu tidak mungkin mengambil PMW dan PHP 2D tetapi dalam kelompok yang berbeda itu bisa dimungkinkan kolaborasinya di dalam di dalam satu apa namanya satu tempat ya satu lokasi satu lokus di dalam satu lokus itu bisa beberapa kegiatan bisa ada desa laboratorium terpadu kemudian bisa apa namanya ada center excellent-nya di sana ada PUI-nya di sana kemudian ada PHP 2D-nya di sana ada PMB-nya tapi orangnya berbeda orangnya berbeda bisa saja begitu begitu jawabannya Pak kita dibuji orang ketika foto itu beredar langsung dijadikan mati orang silakan Pak ada pertanyaan di kolom chat mungkin salah satu pertanyaan ini bisa live kali ya maksudnya bisa menampilkan muka saya pengen lihat mahasiswa kita yang antusias ini sebaiknya memang dibuka saya pengen melihat juga wajah-wajah anak-anak kita ini ada pilcik juga saya senang sekali melihat ada pilcik dari kemarin saya antusias melihatnya bukannya yang punya cewek ya kelompoknya kemarin kalau tidak salah cewek-cewek itu pasangan muda itu Pak pasangan ya ini sudah pakai masker dari pagi saya kembali lagi ada kegiatan yang mungkin secara japri saja nanti saya dihubungin karena ada ada ke event yang saya akan endorse ketingkat yang jauh lebih tinggi mungkin di siapa nama Hendra ya siapa Hengki Pak Hengki Hengki nanti Hengki japri Bapak ya hubungi Bapak karena ada yang Bapak ingin endorse ke level yang tertinggi di sini di Republik ini belum bisa disampaikan sekarang oke silahkan Pak Nopran oke silahkan mungkin ada pertanyaan yang bisa diajukan ke tim PMW langsung mungkin ya teman-teman banyak nih di kolom chat kami pengen lihat wajah teman-teman yang antusias langsung aja pak gak usah dicet lagi langsung oke langsung bertanya aja ya boleh ada teman-teman ya Habit Habit silahkan Habit baik kenalkan nama saya Habit Karunggoho dari Teknik Kimia Nja jadi saya ingin bertanya Pak kan dari si Mawa tadi ada penjelasan bahwa kami kan belum memiliki usaha yang sedang berjalan nah sedangkan di si Mawa tadi terdapat kolom berapa lama usaha tersebut berjalan nah itu dikosongkan atau diisinya gimana ya Pak silahkan Pak Parra mau jawab apa saya ini Pak kalau peran aja lebih ke sebenarnya teman-teman bisa membuat jawaban 0 bulan 0 bulan dan harapannya di dalam kegiatan yang berproses ini cukup panjang teman-teman sudah mulai mendesain usaha dan harapannya akan bisa membuat suatu usaha yang cukup bisa survive ya karena proses ini kan dalam waktu 6 bulan ya jadi tidak perlu dikhawatirkan apakah kalian belum punya usaha dan teman-teman jika sudah punya ide kami sudah sangat bersyukur dan teman-teman harapan kami bisa mewujudkan ide itu untuk mendapatkan apa namanya membuat usaha tertentu oke Pak Sarial itu ada yang bertanya tentang rekognisi Pak B ya Pak Teja tunggu saya lihat apa pertanyaannya dari Salsabila itu Salsabila ingin bertanya Pak maaf saya kurang nanti untuk rekognisi SKS 2 sekarang kita begini sekarang kita mendefinisikan SKS itu dalam kegiatan kegiatannya itu dihitung dalam jam jadi makanya begini tadi kita akan mengatakan ada tanggal sekian sampai tanggal sekian hitungannya begini 1 SKS itu 170 menit ya jadi kita kita jadikanlah 3 jam tanggungnya 180 menit jadi 3 jam 3 jam itu kalau kita kuliah itu 16 kali pertemuan jadi 48 jam 48 jam itu kalau sehari kita kegiatan kita 8 jam 6 hari ya kan 48 jam jadi kalau kita kegiatan Senin sampai Sabtu setiap minggu itu bisa kita rekodnya sebagai 1 SKS jadi seperti magang kamu nanti lihat itu magangnya jadwalnya itu 1 bulan 4 minggu 4 minggu itu kami nanti akan catat itu kegiatan kamu itu akan ada di logbook apa aja yang kamu lakukan selama 4 kali 48 jam itu atau selama 4 minggu ya kegiatan itulah yang menjadikan nilainya bobotnya 4 SKS bobot 4 SKS ya sekarang nilai A atau B nya kan kalau kamu kegiatan melakukan magang ada laporan magangnya kan laporannya itu yang dipelisi sebagai nilai A atau B 4 SKS nya clear ketika kamu lakukan 4 kali 48 jam jadi seperti itu jadi nanti itu kalau magang saya jelaskan tadi tergantung prodi kamu dan tergantung kamu sendiri kamu sudah mengambil mata kuliah apa kulit-kulit prodimu apa apa yang capaian pembelajarannya mendekatin kegiatan yang kamu lakukan ya itu insyaallah semua bisa bisa rekondisi untuk semester 7 tadi jelas bisa sampai penelitian untuk semester 5 bagaimana itu kita lihat untuk kamu nanti oleh kamu nanti semua yang terdaftar disini itu akan kita kita ekstrak itu hasil pembelajaran dia selama ini KHS itu kami ambil nanti gak perlu kamu berikan kami sendiri yang ambil data disiakan kami lihat sudah mata kuliah apa yang sudah kamu ambil apa yang belum itu nanti akan kami bicarakan sama ketua prodi pastilah ketika merekoneksinya kami mendiskusikan dan minta izin sama ketua prodi nanti nilai ini sementara itu nanti masuk di siakat MBKM ya kita masuk siakat MBKM siakat bukan siakat normal siakat MBKM nanti bukan siakat normal siakat MBKM itu baru kita transfer ke siakat biasa itu mekanismenya terima kasih terima kasih Mungkin apa namanya saya ingin meminta Hanky dari Pilchik itu mungkin yang akan memberikan apa namanya mungkin pengalaman pengalaman atau mungkin cerita sedikit tentang ini karena terus terang saya katakan saya terkesan dengan yang di IG di IG-nya itu kalau kemarin cuma cerita sedikit saja akhirnya saya buka IG-nya IG-nya itu menarik selain menampilkan anak-anak muda kemudian anak itu tampilan dari IG-nya itu juga menarik mungkin bisa diceritakan ya Hanky apa namanya produknya ini produk apa kemudian berbahan apa kemudian ada BP-POM-nya belum macam-macam ceritanya silahkan izin Pak Nopran saya minta waktu dari Hanky untuk mungkin bisa memberikan penguatan kepada teman-teman yang akan bergabung di PMW tahun ini silahkan Hanky terima kasih Pak selamat pagi Pak Teja Pak Sarial Pak Nopran dan juga bapak-bapak yang lain mungkin ini gak ada di jadwal ya sharing kalau berbicara Pak Sarial juga ketua jurusan saya kebetulannya Pak Teja Pak Nopran jadi terkait dengan PMW mungkin teman-teman di sini sharing sedikit dulu sebelum saya masuk PMW memang usaha ini sudah berjalan tapi ada juga beberapa teman saya teman-teman kami yang tahun sebelumnya bahkan dia cuman punya bisnis plan jadi tadi kalau lihat kolom komentar ada beberapa pertanyaan teman-teman menanyakan Pak bagaimana kalau usaha kami yang belum berjalan setidaknya teman-teman sudah mempunyai bisnis plan dan siap untuk diaplikasikan terus kemudian terkait dengan tim waktu itu saya membuat tim ada lima orang memang dari lintas jurusan kalau kata Pak Nopran tadi ada menyinggung sedikit tentang pasangan jadi ada ada lima orang memang berbeda fakultas bahkan berbeda jurusan saya dari teknologi pertanian sorry dari teknologi pertanian terus teman-teman saya ada yang dari farmasi juga ada dari apa namanya dari FQB juga ada jadi memang kita keterlibatan bersama untuk membuat produk ini kemudian untuk field check sendiri kalau sharing field check sebenarnya masker organik ya sebelumnya Pak bahan dasarnya mungkin ya kayak orang zaman dulu sih Pak resep dari nenek-nenek saya dulu kalau orang zaman dulu itu kan bikin bedak bedak beras cuman itu kita konsepkan kita kembangkan gimana caranya melalui bisa dikatakan mungkin melalui riset atau melalui sekolah lain jadi bukan cuman di kampus kami juga ada ikut kursus sih Pak untuk membuat masker ini jadi Alhamdulillah kita jadi field check dan untuk saat ini kita sudah ada tiga produk namun yang sudah selesai untuk perizinan BPOM nya baru satu jenis produk dan itu ada empat varian artinya kita sudah ada empat yang memiliki BPO untuk yang lainnya seperti yang diajukan pada saat PMW waktu itu saya mengajukan satu jenis varian di PMW mengambil bidang ekonomi kreatif karena kami memanfaatkan waktu itu memanfaatkan bunga Kamboja jadi bunga Kamboja kami cari jurnalnya kami cari informasinya terkait manfaat bunga Kamboja dan ternyata bunga Kamboja di Bali sendiri waktu itu memiliki manfaat yang bagus dan juga sering digunakan oleh gadis di Bali akhirnya kami mencoba untuk membuat sebuah varian yang baru untuk diajukan di PMW dan Alhamdulillah dari PMW itu kami juga bisa bikin varian baru namanya varian plumeria gitu sih Pak untuk sharingnya Oke menarik ya berarti produknya ini satu yang saya catangkap itu sudah dilakukan sebelumnya kemudian melalui riset nah ini ini yang ya jadi gak bisa dadah-dadahkan ngeliat dulu peluangnya kemudian ngeliat apa namanya hasil dari penalahahan bisa lewat jurnal dan itu apa namanya saya pikir menarik ini apa namanya jadi pengalaman bagi yang lain-lain juga bukan saya senang sekali dengan apa namanya satu dari produknya walaupun saya sendiri gak pakai masker tapi saya yakin apa namanya saya sudah mulai cerita kepada istri saya dan saya ingin diteruskan ke ibu ibunya Pak Rektor biar minimal mereka pakai masker biar cantik gitu atau ibu Adrianti mungkin bisa gunakan masker ini jadi Pak Rektor bilang ibu elektron gak cantik jadi apa namanya yang pasti ini support lah dari kami dari pimpinan di Perguruan Tinggi di Unja ini kita akan support yakin saya Pak Nopran Pak Sarial ini senang dengan dengan apa yang sudah dilakukan dan saya yakin Anda punya potensi untuk jiwa wira usaha itu dan inti filosofi dari PMW itu jiwa wira usahanya tumbuh gitu dengan total yang sedikit ya saya pikir itu ya boleh saya nyeling sedikit Pak Teja ya silahkan Pak Pilci ikut PMW tahun ini atau sebelumnya tahun marian sebelumnya Pak oke kita masukkan ke level yang lebih tinggi ya PPBT nanti Pak Teja ya setuju Pak ya Pilcik ingatkan kita kita ternak kita sering kelupuan ya kemarin sudah sharing sama Pak Nopran ya 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 Pak Nopran itu juga timnya di PT ada Pak Agus tapi ingatkan kami kamu kamu yang lajan bertanya kapan TV PT Pak ya Pak Nopran ya Pak itu untuk bagi yang lain juga nih pengalaman ini luar biasa lah apartemen nanti kita akan mungkin ada satu kesempatan Pak Nopran ya kita akan undang beberapa yang tahun kemarin itu kalau tidak salah yang dari Pak Kota Sekonomi semester 7 itu yang boba kemudian ada beberapa yang menarik jual jibak itu juga omsetnya sudah sudah ratusan juta mahasiswa semester 7 ratusan juta omsetnya luar biasa oke silahkan Pak Teja maaf saya tambah lagi begini tadi saya mau nangkap tadi Pak Nopran bilang kalau sudah PMW tahun lalu tidak lagi PMW ini tidak skema ini kita akan payahkan naik kelas begitu kan ya Pak Nopran betul jadi tidak boleh skema yang sama sudah lalu skema ini masa ngulang ini lagi kita naikkan kelas seperti Filsik insya Allah kita naikkan kelasnya ya Pak Nopran Pak Teja jadi seperti 7 Pak kelasnya bukan kelas ini lagi kelasnya sudah ingkup minimal 250 juta betul itu bukan kelas ini ini bukan kelas Anda lagi kelasnya sudah harus naik jadi itu ya filosofinya untuk mahasiswa kenapa tidak boleh mulang izin sebentar ya baik Pak Teja itu Pak Teja rajinnya untuk kamar kecil Pak Teja Pak Aswari happy bagaimana kegiatan kita apakah sudah ditutup atau belum atau masih ada mahasiswa ingin bertanya biar tuntas silahkan teman-teman biar tuntas silahkan kita buka dulu ruang terbuka dulu karena tadi yang resminya sudah di apa ini silahkan Pak Nopran kalau memang oke kita tutup sekarang silahkan sebentar kita tunggu 5 menit dulu ya teman-teman apakah ada pertanyaan lagi jadi mungkin nanti selebaran bisa lihat di Simawa Unja juga nanti diimpukan ke teman-teman semua untuk sama-sama kalau seandainya butuh kontak persen atau tempat bertanya mungkin barangkali bisa di sana juga ya Pak Nopran itu ada pertanyaan dari Riko bagaimana tindak lanjut selanjutnya itu kata saya ikut aja di WA grupnya Pak Nopran Pak Nopran siap siap Riko masuk ke WA grup ya yang lain juga biar gak tertinggal informasi oke kalau kalau tidak ada lagi Pak Nopran atau Farhan ada lagi tambahan untuk teman-teman semua untuk itu untuk Zoom hari ini nanti bisa dilihat mungkin sekitar jam 2 siang ini di Youtube Unja recordingnya untuk teman-teman yang mungkin ada yang gak ikut yang kelewatan nanti silakan kunjungi Youtube Unja Youtube resmi Unja itu aja mungkin itu itu saja hari ini teman-teman semua terima kasih Pak Warik 3 yang sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama hadir di tengah-tengah kita dalam rangka sosialisasi program mahasiswa Wira Usaha Universitas Jami tahun 2021 terima kasih juga Babeh Sahrial Pak Dr. Sahrial Bang Nopran dan Bang Parhan mudah-mudahan Barokah dan diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wahada Pak Ilham Ilham izin Pak Ilham ada senior senior nih harusnya jadi ketuanya Pak Nopran mau silahkan untuk yang Arkawa kemarin kayaknya ibunya udah gak aktif lagi ya Pak dia dapat pendanaan prasarap itu 250 juta iya ya Pak tapi kami lihat IG-nya kami ngumpungi ini gak bisa kita janjian kita janjian nanti saya pertemukan Henki sama Bu Arkawa ya boleh ada banyak yang sejenis itu mungkin kita bisa buat grup sendiri ya tadi Mbak B udah instruksikan juga seperti itu oke Henki ya sukses ya semua siapa makasih Pak oh iya produk kita udah Bepom Pak kalau Bapak mau nanti bisa cocok nih ini bisa kita masukin itu nanti prasarap oke siapa Ayo Pak izin Pak Bepom Pak Bepom Pak